Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ragi letup dimanapun anda berada Semoga kesehatan dan kesuksesan Selalu menyertai kehidupan kita semua Amin Baru-baru ini pengawas ketenaga kerjaan Melakukan inspeksi mendadak atau sidak Di Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Pada Sabtu tanggal 28 Bulan Januari 2023 pagi hari Sidak ini menggagalkan upaya penempatan 87 calon pekerja migran Indonesia Atau PMI atau TKI Yang akan ditempatkan secara non-prosedural Ke Timur Tengah Sidak di Bandara Juanda dilakukan Setelah pengawas ketenaga kerjaan Atau Kemenaker mendapat laporan Dari masyarakat pada Jumat Tanggal 27 bulan 1 Januari 2023 Dua hari yang lalu guys Selanjutnya pihaknya Segera melakukan koordinasi dengan Pengawas ketenaga kerjaan atau Disnas Kertrans Jawa Timur Dan UPTD penempatan PMI Surabaya Guna menindak lanjuti laporan tersebut Selanjutnya tim langsung bergerak Bersama dengan tim pengawas ketenaga kerjaan Atau Disnas Kertrans Jawa Timur Dan UPTD penempatan PMI Surabaya Mereka langsung melakukan aksi pencegahan Terhadap kurang lebih 87 CPMI di Bandara Juanda Kabarnya mereka akan berangkat sekitar Pukul 8.30 dengan pesawat Lion Air dan Batik Air Menuju Malaysia dan Singapura Yang diduga akan lanjut ke Timur Tengah Jadi tidak lewat Bandara Soekarno-Hatta Dari Juanda langsung ke Malaysia Atau ke Singapura Dari sana langsung ke Timur Tengah Jadi tidak lewat Bandara Soekarno-Hatta Hal ini menjadikan Bandara Soekarno-Hatta Cukup ketat atas tindakan penempatan PMI Secara non-prosedural Namun ia menilai dengan Semakin ketatnya Bandara Soekarno-Hatta Maka oknum penempatan PMI non-prosedural Mengalihkan aksinya ke Bandara lainnya Nah untuk teman-teman yang pengen bekerja ke luar negeri Ke negara manapun ya Jangan tergiur dengan janji manis sponsor Anda guys Karena kalaupun Anda bisa lolos terbang ke luar negeri Secara ilegal atau non-prosedural Sponsor gak bakal mau tahu nasib Anda disana Mau sengsara Mau apa di luar negeri sana Yang ada di pikiran sponsor itu Yang penting dapat duit guys Gak bakalan mikirin nasib Anda disana Gak bakal ya Carilah PJTK ilegal ya Yang resmi guys Seperti itu Nah segitu aja dulu Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton